Dengan meskawin seperangkat kain kavan dan uang 2 juta Alasan pengantin wanita di Lombok minta mahar seperangkat kain kavan, tak mau mobil Pernikahan pasangan di Lombok ini tengah menjadi perbincangan Pasalnya si pengantin wanita meminta mahar yang tak biasa Sang pengantin wanita meminta calon suaminya memberikan mahar pernikahan berupa seperangkat kain kavan Si pengantin pria pun sempat kaget Alasannya pun terungkap Dikutip tribun jatim, penikahan pasangan pengantin tersebut diketahui terjadi di perapen Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Pernikahan ini dinilai tak biasa sebab biasanya mahar yang diberikan biasanya berupa emas atau uang Namun baru-baru ini tengah beredar di tiktok salah satu akun, ad panggillah akuan skot panda Yang memperlihatkan momen pasangan pengantin di Lombok Tengah ini melangsungkan pernikahannya dengan mahar kain kavan Tak hanya perbahar seperangkat kain kavan, pasangan tersebut juga menyertakan uang 2,5 juta rupiah Sontak pasangan pengantin yang bernama HPP dan baik Sri Ratna Wahyuningsi ini pun viral di media sosial Lantaran mahar mereka yang dinilai unik Ternyata si mempelai pria mengaku jika seperangkat kain kavan dan alat kematian berdasarkan keinginan mempelai wanita sendiri Sementara pengantin wanita menjelaskan bahwa mahar yang ditawarkan sang pengantin pria merupakan hanya kesenangan dunia Menurutnya yang pasti dibutuhkan dan dibawa saat mati ialah kain kavan Bahar kain kavan pun diletakkan di tempat terbuka dalam rumah yang mudah dilihat orang Hal itu dilakukan berharap agar orang yang melihat dapat selalu mengingat kematian Sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan penuh rasa syukur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!